Hasil sementara, Babak 32 Besar, Kumamoto Masters Jepang 2024, Hari Rabu, 13 November. Di Babak 32 Besar Tunggal Putra, Chiko Aura Dwiwardoyo harus kalah dari pemain Jepang, Koki Watanabe, dengan skor 12-21, 21-18, dan 19-21 dalam durasi 1 jam 15 menit. Di Babak 32 Besar Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani harus kalah dari pemain Jepang, Riko Gunji, dengan skor 21-18, 10-21, dan 14-21 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di Babak 32 Besar Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Jepang, Yushi Tanaka, dengan skor 21-15, dan 21-11 dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di Babak 16 Besar, Jonathan Christie akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Rekor pertemuan, 5-1, untuk keunggulan Jonathan Christie. Di Babak 32 Besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 21-15, dan 21-12 dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di Babak 16 Besar, Gregoria akan melawan Ratchanok Intanon. Rekor pertemuan, 2-9, untuk keunggulan Ratchanok Intanon. Di Babak 32 Besar Ganda Campuran, Rino Frivaldi, Pita Haning Tiasmentari, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Supak Jomkoh, Sapsiree Thairatana Chai, dengan skor 21-13, dan 21-18 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di Babak 16 Besar, Rino Frivaldi, Pita akan melawan pasangan Malaysia, Hupang Ron, Cheng Suin. Rekor pertemuan, 0-0. Di Babak 32 Besar Ganda Campuran, Rehan Naufalku Sharyanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil mengalahkan pasangan Cainis Taipei, Lin Bingwei, Lin Chihchun, dengan skor 15-21, 21-14, dan 21-19 dalam durasi 49 menit. Selanjutnya di Babak 16 Besar, Rehan Lisa akan melawan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Rekor pertemuan, 1-1. Di Babak 32 Besar Ganda Putra, Sabar Karyamang Gutama, Mohamad Reza Pahlefi Isfahani, berhasil mengalahkan Wakil Cainis Taipei, Chiang Chienwei, Wei Chunwei, dengan skor 12-21, 21-16, dan 21-10 dalam durasi 41 menit. Selanjutnya di Babak 16 Besar, Sabar Reza akan melawan Ganda Putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Rekor pertemuan, 0-0. Di Babak 32 Besar Ganda Campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 19-21, dan 18-21, dalam durasi 42 menit. Di Babak 32 Besar Tunggal Putra, Alwi Farhan, harus kalah dari pemain Perancis, Kristo Popov, dengan skor 13-21, dan 16-21, dalam durasi 41 menit. Di Babak 32 Besar Tunggal Putri, Komang Ayu Cahya Dewi, harus kalah dari pemain Denmark, Mia Blitzfeld, dengan skor 12-21, dan 14-21, dalam durasi 38 menit. Terima kasih telah menonton!